Intro Selamat siang, kembali sama saya Kadhafi Hari ini saya lagi membawakan materi Rainbow Pudding Cake Sama produk-produknya Alco Hari ini saya membawakan bahan-bahan dari Alco dan Hanway Ada SP Hanway Kenapa saya pakai ini? Karena efek di cake-nya menjadi lebih lembut Dan lebih awet lembutnya Hanway punya SP, ovalet, dan yang lainnya Saya pakai SP karena lebih putih Ada ovalet juga Kalau mau pakai ovalet Kenapa dibikin SP, ovalet, dan yang lainnya? Karena banyak orang-orang yang terlanjur pakai SP Tidak mau pindah ke ovalet atau yang lainnya Jadi untuk agar bisa menjaga semuanya Hanway punya SP, ovalet, dan yang lainnya Bukan kedua maizena Saya pakai maizena Alco Kenapa? Karena maizena warnanya putih tidak mangkak Di pasaran dengan harga yang sama Kita dapat Ada yang di pasaran itu dengan harga yang sama Kita dapatnya yang warnanya mangkak gitu Agak Tidak putih Ada yang putih harganya lebih mahal dari Alco Tiga Perisa vanili Alco Kenapa saya pakai ini? Ini juga membuat cake lebih awet lembab Dan karena dia lembab maka dia awet lembutnya Karena putihnya rainbow Maka saya juga pakai pewarna-pewarna Alco Kenapa pakai pewarna Alco? Karena dia warnanya lebih soft Kalau mau warnanya lebih terang Pakai yang R&W Oke kita masuk ke bahan-bahannya Bahan cake-nya dulu Ada kuning telur 176 gram Putih telur 12 gram Gula pasir 80 gram Tepung terigu Tepung terigu 28 gram Maizena Maizena 12 gram Susu bubuknya 12 gram Menteganya 74 gram Margarinnya 74 gram Susu kental manisnya 16 gram Saya juga pakai perisa Black forest Atau kalau tidak mau perisa black forest Saya pakai rum bakar Atau rum yang asli juga bisa Atau tidak pakai juga bisa Sampai di sini Ada yang ditanyakan untuk bahan-bahan cake-nya Bahan cake-nya sendiri saya pakai lapis Surabaya Basic lapis Surabaya Oke saya mulai untuk membuat cake-nya Masukkan menteganya Ditim Dilelelekan Kemudian Kemudian Tepungnya dicampur Tepung terigu Susu bubuk Sama maizena Dicampur Kemudian Kuning telur Putih telur Gula pasir Sama perisa alpoh Ini saya pakai 6 gram Kita mixer Sampai mengembang Ada pertanyaan? Iya Ada pertanyaan Chef Iya Tadi kan Chef menyebutkan Kuning telur itu 176 gram Itu kira-kira Kuning telurnya Berapa butir ya Chef? Kurang lebih 10 butir Berarti 10 butir Kuning telur Iya Kita masukkan SP-nya Terima kasih kerana menyebutkan selamat menikmati masukkan tepungnya kemudian masukkan rum ke dalam mentega sama susu kental manisnya juga lalu tambahkan ke adonan sambil diaduk pelan-pelan sampai dia tercampur ya sudah mencanyakan ada pertanyaan chef ketika mencampurkan terigu ke adonan kuning telur tadi kalau tidak di mixer kenapa ya chef kalau pakai spatula pakai spatula bisa karena saya cuma ingin dia lebih nyampurnya cepat saya pakai mixer kalau pakai spatula bisa sampai dia tercampur supaya lebih cepat dan lebih nyampur saya pakai mixer pakai mixer pun harus hati-hati jangan kelamaan jangan terlalu cepat nanti dia turun adonan kuning telurnya lalu tulang ke dalam loyang 30x40 ini saya bikin setengah resepnya jadi saya pakai lebih loyang lebih kecil kalau yang satu resep pakai 30x40 diratakan diratakan lalu oven ke dalam suhu 180 selama 20 menit ada pertanyaan sampai disini chef ada pertanyaan lebih baik mana sih perisa bubuk atau perisa cair kalau saya sama aja penentukannya kalau lebih di cake perisa cair itu dia lebih membuat cakenya lembab jadi dia akan lebih awet karena dia mengandung orbital yang membuat cakenya tetap lembab nanti setelah 20 menit dia jadinya akan seperti ini setelah 20 menit matang lalu dinginkan untuk cetakannya bisa pakai plastik kayak gini ini biasanya dipakai di cupcake atau pakai kayak gini kalau pakai yang ini lapisi dulu sama plastik nanti biar gak biar nyopotnya mudah lalu kita potong sesuai ukuran plastik ini selamat menikmati chef ada pertanyaan dari Nuka Robianto iya ibu chef kenapa saya bikin puding busa kok gak bisa nyatu sama puding satu karena biasanya pudingnya kepanasan terus perbandingan puding untuk pudingnya sendiri ya perbandingan puding sama airnya terlalu banyak jadi dia keadaan pudingnya masih panas dan cair putih telurnya masuk dia putih telurnya akan itu naik ke atas tapi kalau pudingnya cairanya lebih sedikit dia akan cepat mengeras dan mengikat putih telurnya tadi jadi kalau pudingnya encer usahakan agak lebih agak hangat atau dingin terus ada pertanyaan lagi dari ibu Nuka Robianto ukuran berapa chef nah jadi maksud ukurannya ukuran gimana ukuran ini catakanya diameter 6 cm diameter lubangnya 6 cm oke ini kita masukkan giginya ke dalam saya akan rata seperti ini taruh di atas loyang di alas plastik jadi nanti pudingnya enggak lengket enggak melebar kemana-mana ya ada pertanyaan dari Riz Beauty Jepara chef kalau pakai open tangkring bisa enggak bisa kalau open tangkring itu kalau suhunya biasanya enggak ada suhunya makanya biasanya yang punya sendiri udah tahu panasnya seberapa untuk buat cake kalau ini kan cake-nya tipis jadi butuhnya suhunya tinggi dia cuma sebentar oke ada pertanyaan lagi dari ibu Nuk ke Robianto berapa sih ukurannya cake-nya saat dipotong ukuran cake 17 cm oke 17 cm panjangnya 17 cm tingginya menyesuaikan ini aja oke menyesuaikan plastik yang dipunya ya iya ok antoni 1 2 2 3 2 2 3 4 5 6 7 9 10 11 11 7 11 11 12 Jadi kalau pakai letekan seperti ini yang stainless steel ini kasih plastiknya nanti kalau lepas tinggal plastiknya ditarik Chef ada pertanyaan Kalau mau beli plastik yang kayak dipakai Chef tuh belinya namanya apa ya Bila ngajak plastik untuk cupcake gitu makanya sekarang juga jarang jual seperti ini Jadi bentuknya kayak gini nih Dia ada double tip diatasnya plastiknya tebel kaku Jadi kalau mau buat cetakannya tinggal dilepas double tipnya dan direkatkan kayak gini Keknya udah di prepare kita ke pudingnya Untuk pudingnya Ini saya pakai Saya bikin setengah resep Untuk resepnya Satu resepnya 400 ml susu 50 gram gula pasir Agar-agar bubuk setengah bungkus atau 6-7 gram Nah itu kenapa Biasanya satu bungkus agar-agar itu sampai 900 ml Ini satu bungkus agar-agar cuma pakai cairan 400 ml sampai 500 ml Itu yang membuat pudingnya lebih cepat keras Dan yang mengikat telurnya lebih Mengikat nggak sampai dia pisang Kita larutkan dulu puding agar-agar sama susu Terbuk Terbuk Sampai mendidih Jika tidak terlalu kaku saya tambahkan air 100 ml biar dia enggak cepat padat ada pertanyaan lagi ada pertanyaan kalau enggak suka susu cair tapi mau diganti santan cair bisa enggak? boleh, kalau yang ini boleh oke pudingnya ini opsional bisa pakai resep pudingnya Pak Joko yang kapan dulu itu pernah di left-kan juga nanti scroll ke bawah ada puding ada puding roti rainbow juga di eggnya nanti scroll ke bawah oke resep itu bisa tapi saya bikin, kenapa saya bikin yang pudi telur? karena kalau mau dijual ini lebih murah oke kita mixer pudi telur garam pudi telurnya ini 90 gram garam garamnya 1 gram gulanya 50 gram selamat menikmati tempur ada pertanyaan dari ibu Nuka Robianto berarti ini puding busa ya iya puding busa busanya juga bisa diganti kalau enggak mau pakai putih telur bisa diganti whipped cream lah kalau pakai whipped cream whipped cream aja nggak pakai apa-apa karena whipped cream udah manis nggak usah pakai garam kalau mau ditambahin manis sedikit juga bisa dikasih gula di pudingnya jangan di whipped cream ada pertanyaan dari Yatmia gila kira-kira putih telurnya ini berapa biji saya 90 gram itu tiga biji jadi tiga putih telur itu 90 gram oke jadi dia dimixer sampai mengembang kayak gini dibalik nggak tumpah setelah mendidih kita timbang jadi usahakan ini dibagi lima warna nanti saya bikin lima warna saya timbang masing-masing 45 gram saya buat warna biru dulu saya kasih dua tetes putih telurnya saya kasih 15 gram jadi untuk nyampur warna untuk nyampur putih telur sama pudingnya satu warna satu warna ya Bu jangan dicampur semua baru dikasih warna satu-satu nanti terlanjur beku nggak bisa dicairkan lagi kalau pudingnya ini masih bisa dicairkan lagi dipanaskan dia cair lagi kalau udah bercampur putih telur putih telurnya yang rusak jadi kita campur satu warna satu warna kita akan dipanakan dulu memusnahkan kecil maju buah 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 Saya tuang ke dalam cetakan Saya tuang 2 sendok-dua sendok Keknya kalau ngotong sudah kaya dingin Dinginkan dulu Baringan untuk dipakai Punting Chef ada pertanyaan Untuk adonan puding Itu berapa gram Sebelum dicampur dengan putih telur 45 gram Putih telurnya 15 gram Untuk warnanya tergantung selera Kalau mau pekat Tambahkan lebih banyak Ada pertanyaan dari Sabrina Cake and Pastry Itu dimasukkan ke apa ya Puding-puding Ini cetakan yang sudah ada cake Cake yang kita buat tadi Jadi dimasukkan melingkar gitu Nanti pudingnya dimasukkan Di tengah-tengah cake-nya Jadi dia kalau sudah bercampur putih telur Dia cepat beku Jadi tidak perlu Ini nunggu lama dulu Baru dituang Dituang aja langsung Tidak apa-apa Cukat Baha 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 chef ada pertanyaan kira-kira setelah putih telur dicampur adonan puding gitu ya untuk lebih dihalus teksturnya bisa enggak kalau disaring gitu chef bisa disaring dulu bisa untuk pudingnya ya disaring dulu bisa supaya teksturnya halus kita hari ini mau buat berapa warna Syah ini lima warna jadi tadi udah biru ungu merah karang orange masing-masing saya kasih dua tetes untuk 40 gram 45 gram puding selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir warna hijau ada pertanyaan dari ester.yanti.969 chef, apa yang menyebabkan puding busa cepat beku sehingga waktu dilapakan puding tidak tampak halus perbandingan agar-agar sama airnya, sama cairanya kemungkinan cairanya terlalu sedikit ini saya pakai biasanya di agar-agarnya sendiri satu bungkus agar-agar itu 900 ml air ini saya pakai 500 ml air jangan terlalu sedikit juga, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu sedikit dia cepat sekali bekunya dan tidak nyangkur sama putih telurnya kalau terlalu banyak, putih telurnya mengambang oke, semoga membantu ibu ester selamat menikmati atau kalau dia enggak pudingnya enggak nyangkur sama putih telurnya bisa juga, pudingnya sudah terlanjur terlalu dingin dan putih telurnya nyampur pudingnya jadinya enggak nyatu sama putih telurnya karena pudingnya sudah terlalu dingin dia cepat sekali bekunya kalau begitu, pudingnya dipanaskan dulu lagi biar dia mencair lagi dipanaskan terus sudah panas dia sudah cair baru masukkan campur putih telur lagi setelah seperti ini dinginkan 10 menit aja dia sudah set nanti hasilnya akan seperti ini dia tidak sampai setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk hari kamis kelasnya materinya puding suntik jangan sampai kelewat sama Pak Joko sama Chef Joko hari kamis untuk selasa depan kemungkinan besar live-nya akan dipindah ke Facebook kenapa? karena untuk menjangkau masyarakat itu di luas karena mungkin banyak banyak apa banyak customernya KAC yang tidak memakai Instagram mereka hanya memakai Facebook jadi untuk kelas hari selasa minggu depan sama Pak Lila itu live-nya lewat Facebook ada pertanyaan dari erliana.erliana.338 berarti pakai mica bisa ya Chef? bisa pakai mica yang seperti ini dia seperti ini ada pertanyaan lagi kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri sekalian jangan lupa memakai produk-produk KAC baik R&W ALCO ataupun HANW jangan lupa juga follow IG dan share hari kamis dengan Pak Joko puding suntik kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sekian selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang